Oke baik untuk hari ini tuh kan bisa kan ada kumismu di dadamu ada kumismu Iya di dadaku kalau Wendy gini di dadanya yang mana Dada ya adalah meskipun nggak kebentuk ini tapi eh tapi orang nungguin tahu kira-kira nyanyi apa lagi ya Pada gitu tahu bener Iya iya kan besok ya hatiku bersorang besok berarti Mami Nunung nyanyi ratus sejagat ya Oke judul hari ini judulnya adalah jalan-jalan keluar kota jangan lupa membeli cendera mata ini dia bintang tamu kita cantik dan tampan serta bertanggung seharian ini kita kedatangan yang lincah dan juga jago banget salto ya ingat jago banget salto tapi ini bukan biasa saltonya tapi bisa salto berpuluhan kali ya kira-kira siapa sih bintang tamu kita kita lihat dulu tayangannya ya ini dia Bucu 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 belum sarapan ya oh ya ya nomor 55 ini ucil ya ucil ya ampun tadi Mami dulu ngeliat kamu kan ditayangin kamu main ketoprak ya kok backgroundnya ada pemain-pemain ketoprak kamu main ketoprak betul dimana di blora di pati bilang sama bosmu dong aku masih bisa loh ketoprak oke jadi ucil ini jago banget sebentar masih bisa salto maksudnya ucil jago banget nih salto sampai 60 kali kita punya tayangan ya ini dia ucil kamu itu bisa salto puluhan kali itu belajar dari umur berapa belajar umur dari kelas 3sd kelas 3sd kelas 3sd keadaan depan Cil keadaan depan 3sd ke sini tapinya belajar dari kelas 3sd siapa yang ngajarin apa bisa sendiri awal mula itu latihan di sungai bermain di sungai latihan salto gitu ya pokoknya dia lompat ngambang lompat ngambang air nggak terlalu bahaya gitu Oke itu akhirnya bisa berkali-kali gitu Iya langsung tak kembangin di dunia seni ketoprak itu Oh dan akhirnya viral tapi pernah sederhana pernah dimana di panggung iya maksudnya kaki-kaki sama sini ini terus akhirnya enggak apa-apa enggak langsung berdiri iya udah biasa berarti ini coba jadi berdiri langsung bangun lagi tuh iya rambutmu pakai belak kalau di ketoprak kamu tuh berperan seringnya sebagai siapa si ucil si jago salto Oh Uci ini kan ikut ketoprak siswa budaya ini mah reunion dulunya sekarang tidak sekarang ikut apa sekarang menurut apa panggilan-panggilan itu sendiri panggilan-panggilan itu enggak punya sendiri di Blura Jawa Tengah hebat katanya awal kamu ikut ketoprak sekarang kamu udah ikut Kak Redok betul kasih nanya-nanya makanannya maksudnya kamu berarti sekarang udah punya ketopraan sendiri ya betul yang mimpin atau punya orangtua sama orangtua Oh ya mimpin orangtua ya mimpin orangtua oke sekarang kita tantang ucil untuk salto di tempat sebanyak 60 kali sambil dihitung sama orang host bisa 60 bisa-bisa Alhamdulillah Insyaallah ya Insyaallah yuk coba-coba Wendi ya ya itungin dong siap dari sini dia disana nggak boleh-boleh mantap nah kalau ganggu baju selananya copot aja langsung kamu kamu yang tanya sama dua tiga lima enam tujuh elapan sedil dulu kebelas dua belas tiga belasonekel creative negus mel DDtar ng serve black brokenka berlas kelapa 122332 24 25 26 27 28 29 30 30 30-30 tempatnya nggak memungkinkan untuk jadi dia enggak papa terus sampai lobi maksudnya ujil tuh tempatnya harusnya gede yang luas Wow ya lapangan gitu loh Iya tapi 30 aja udah luar biasa loh ya keren jadi ternyata ujil ini juga bisa salto tanpa menyentuh tanah tangannya gimana coba maksudnya gimana Cil taruh kita lihat dulu ada tayangannya coba yuk kita coba ya jadi ujil akan salto tangannya tidak menyentuh tanah habis itu badan lu enggak nyentuh tanah sama sekali ayo lupiah tiga dua gugi 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 satu hai 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 keren 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 keranjil rancil apalagi yang apalagi yang bisa kamu kasih lihat tentang salto dia bisa ngurus anak katanya udah punya anak Cil belum 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 nikah belum nikah Oke tapi kalau kita tentang ujil untuk salto menyentuh benda yang ada disitu ya coba nyampe kan nyampe 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 Nabi enggak kayaknya bisa kayaknya coba deh Jel Hai udah gak papa-apapa diatur aja ama ujil gil ini burungnya penang-penang apa aja nih balon balon karyo karyo oke tiga dua satu agak ke kiri bukan itunya itu nyaman luka kiri harusnya ya emang dianya pendek tadi kena kalau dia posisi disini tadi lo disini Cil dua kali ke sini kalau kasih kasih coba kasih contoh dia oke gini 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 lu bergerak sip nanti gua ngikutin arah lu dari situ aja nggak nyampe ketinggian tuh balon iya kan dia nggak bisa iya nggak bisa lihat iya iya ucil juga bisa salto melewati hula hoop oh iya eh tapi kalian ada kira-kira kalian ada ide apa nih untuk ucil salto bisa apa kalian bisa langsung ke WhatsApp kita di 0822 5806 9482 di 0822 5806 9482 ulang lagi Ben ya di 0822 5806 9482 9482 kira-kira apa yang mau dilakukan ucil kalian langsung WhatsApp ke kita jadi biar kita langsung baca ya iya Oke jangan mok cAU nov cie gua banyak guys mis tual ya jangan dimis khulya di WhatsApp sayang di WhatsApp Lakuin apa, lakuin apa? Gugi bacain di, itu kan dari netizen. Siap ya? Ini gimana maksudnya? Ayo, Gil. Belum lompat. Kita petak kok. Turun, turun. Turun. Segini kan? Ayo. Bensi. 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 Dibanggil Ruben. Aku dibanggil Ruben. Takutnya salah. Hahaha. Oh, harus tegang. Hahaha. Lompat. Hahaha. Hahaha. Dia manggil-manggil Ruben. 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 Rembok tengah lagi. Ya, yuk. Hahaha. Segini. Hahaha. Ayo. Ayo. Hahaha. 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 Lagi. Apalagi. Apalagi. Ini bensin sama api. Ada. Bisa. Bisa videonya dia. Nah, jadi Ucil ini ternyata suka ngajarin anak-anak untuk salto. Ngajar juga. Ngajar juga. Aku punya tayangan. Coba kita lihat. Ayo. 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 Ucil. Tolong ajarin Gugi dan Dede. Ayo. Ayo. Ini dirangkul. Ini dirangkul. Ya. Ini. Ini. Dua-duanya dirangkul. Ayo. 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 Terus pake ini ya. Uuh. Ayo. 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 Kuki. Dede. Tamanlah kayang ya. Dede. Dede jangan sokul deh. Kayang. Lagi. Nah. Nah. Woy. 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 Ini yang lalu. Woy. Woy. Mantap, kuki. Woy. Dede, Dede. Di sini. Di sini. Satu-satu. Tunggu. Dede dulu. Yang penting apa kuncinya supaya tidak keselih itu apa gimana. Tangannya harus kuat. Apa? Tangannya harus kuat. Tangannya harus kuat. Tangannya harus kuat. Ya. Tama kaki. Tama kaki. Yaudah oke. yuk, pegangin dulu, pegangin dulu, mantap kalau mami, mami begitu kayang, yang masuk bukan tangan kalau ada yang datang ke sini, jadi so cool nah sebelah, bantuin, bantuin, celananya ketat banget ya gugi ini bagus ya, oke seru deng kan wow, yes, oke baik nah, sekarang ini boleh silahkan rekan-rekan kembali ya nah, sekarang ini kita kedatangan cowok tampan juga yang jago banget acting kita panggil kita panggil ini dia, Bara Valentino Bara Bara Bara, 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 Bara Bara, Bara, Bara ini makin dicintai sama fansnya karena actingnya yang luar biasa kita lihat dulu tayangan ini ya itu tadi, sama mami ya yuk ngayu-ngayu aja yuk udah mau rekan ke adegan momo hahaha udah waktunya pulang ya kok pulang gimana sih dari semua apa apa oh gua kesinian heee 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 oh gua bikin udah ada mami ya oh iya hahaha dari dari semua sinetronnya kamu hahaha ucil ucil menurut hahaha hahaha kalo ini pengen ditombak lu tau gak deh ya hahaha dari semua sinetron yang kamu adeganin, apa yang paling susah kamu kuasain ? misalnya, nangisnya pas adegan apa ? hmmm yang paling susah, kalo nangis sih, emang agak susah sih Itu wajar Karena aku kan ini sinetron pertama juga Oh ini yang pertama? Terus yang paling susah Dan yang paling menantang aku adalah Pas adegan-adegan ngaji Karena kalau aku ngaji bahasanya kan nadannya beda Sangat jauh beda sama Ngaji di Afghanistan sama di Indonesia Itu nadannya jauh beda Jadi kalau di TV itu Maunya tuh nadannya sama seperti di Indonesia Jadi agak susah ya gitu Oke nah katanya kamu juga sering dapet Peran ngegodain cewe Ngegodain apa ngegombalin Cewe muda ya Yang istrinya digombalin cewe muda Sebenarnya Enggak sering dapet Gombolin cewe sih Tapi Ngegodain cewe sendiri Maksudnya istri sendiri Oh Gombalin istrinya sendiri Di perannya Dia suka drop kalau denger ada orang yang dipenuhi istri Oke kita akan tantang untuk Bara ya Bara ditantang untuk gombalin dan godain Ruben Bara dan Wendy gombalin untuk godain Mami Nunu Iya iyalah cewe ini cuman dia Yuk Bara aja deh Bara Bara aja deh Bara Ayo Bara Berry Yuk Siap ya Oke Eh D де Eh Bisa ayol yang catur nih Ini Kamu Bisa ayol yang catur nih Ketika digodain sama digadoin Tadi barusan digadoin, so manis banget Halo, gitu kan enak Kamu nunggunya lama? Apa? Kamu nunggunya lama? Nunggunya lama? Nanti kan nungguin aku Ya aku nungguin kamu lama banget Kamu kemana aja? Aku jadi curiga ya Barang lagi meluk kesang ke pokok Ya aku nunggunya lama banget Kamu kemana aja? Kamu keliatan dia kan Nak janji sama aku jam setengah seperempat Maaf ya, tadi itu macet soalnya Aku minta maaf, oke? Selama akhirnya aku masih Mama pun datang Dan melihat dia lu Maaf Ada apa ya? Lu siapa? Gila, gila Rebut ya Sayang sini, sini, sini Ngapain lu deketin dukun bayi? Gila kan kemana-mana tentu di brownie sama Roland Manitin Hei Aku ada artikel Coba kita lihat ya Artikel Barang Valentino di jodoh-jodohkan oleh netizen dengan esta premanita Pramanita 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 Preman aja sekalian Pramanita Iko perhatian banget sih Iko perhatian banget sih Karena dia juga bilang dulu awal-awal aku juga salah mangelnya Iya Paramanita mangelnya Dia bilang Pramanita bukan paramanita Aku malah mau lu dipanggil paramita tapi gak ada yang mau Aku itu Paraman Tapi gimana sih tangkepan kamu kalau lagi di jodoh-jodohin gitu sama netizen Well kalau soal jodoh-jodohan itu kan sudah biasa ya Iya Di dunia entertain gitu Apalagi dunia sinetron Kalau kita diperankan dalam satu sinetron terus sama lawan main kita Kalau karakternya dapat dia pasti netizen-netizen pasti jodohin Iya Jodoh-jodohin Cuman Ya sama kayak ini aja Bendy Nunung suka dijodoh-jodohin Oh gitu Betul Ya itu dari netizen aja sih Dari netizen aja Si Bendy Si Bendy Bukanya Nek kan ya Kawal terus sampai jadi temen hidup selamanya Berarti temen hidup juga ya Ya amin Kawal sampai halal dan punya momongan Sumpah lihat kalian tuh feelnya cocok pake banget Ada lagi Ada lagi Kawal Ba Resta sampai halal Cocok semoga berjodoh Esta Pramanita You Teman tapi mesra TPM nong TPM Aku punya temen Namanya si Paul Oh namanya si Paul Oh namanya si Paul Dia dengerin Kamu komennya pasti reply yang reply pasti banyak Kalian cocok Kalian cocok pasti banyak Tapi kalo Barat sendiri keganggu gak? Gak sih Biasa Tapi Barat juga belum punya pacar kan? Belom Tapi Esther termasuk tipe cewek kamu gak? Hahaha 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 Hei Saya nanya Saya nanya Saya nanya Ya asalnya begini kesannya kayak lagi berjodoh Hahaha Hahaha Esta yang kita tanya bukan Esther ya Hahaha 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 Jangan dulu bang Hahaha Esther Esther jangan dulu Oh Tapi kalo kamu gimana? Ya Esther itu tipe kamu atau gak? Hmm Kalo untuk bilang tipe Ceweknya tuh seperti apa ya? Aku tuh Sebenernya gak ada tipe Yang penting nyaman aja Cari aja yang lebih mateng Nah yang penting nyaman aja Yang penting sefrekuensi Gak harus cantik Tapi sefrekuensi kayak kamu tuh yang kayak gimana sih? Yang lebih mateng Yang disamping aku Hah? Yang lebih mateng kan Oh Kalo yang samping kamu Memang sudah mateng Tapi dia cenderung busuk Ya Hahaha Hahaha Mau menuju keburu Hahaha Karena dari tadi gini soalnya Yang lebih mateng Yang lebih mateng Iya dong gak usah ngajarin Carinya nyaman dulu gitu ya Yang nyaman aja Yang ngedukung Yang support Tapi kamu suka gak sama cewek yang cemburuan gitu? Suka juga Suka? Karena kalo kita Kalo cewek sayang sama kita ya Perempuan siapapun pasti akan cemburu Pasti ada cemburu-cemburunya Ada cemburu-cemburunya Maksudia ada Kamu cari cewek yang dukung Atau yang dukun Gak ada 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 Tapi katanya kamu sama Esta juga ada hubungan di luar syuting bener gak sih oke jadi emang kamu untuk menentukan siapa menjadi pacar kamu itu itu waktu lama ya proses mirip sama mirip sama pacar aku enggak butuh waktu lama untuk kamu menentukan iya dia pacar gue gitu mesti kena lama dulu baru iya bener tapi kalau Estan nanti kesahabat orang lain gimana ya mungkin bukan jodoh tapi kalau estanya ternyata lagi nunggu kamu untuk mengucapkan perasaan kamu ke dia Bagaimana ya ada waktunya nanti sabar ya oke sekarang kalau seandainya ini ya lu seolah-olah Estan nonton lah ya tapi nanti netizen yang nyampein lah ya kamu ngungkapin sesuatu atau kekaguman kamu sama Esta coba dulu juga aku sering bikin vlog sama Esta aku juga selalu bilang Esta itu orangnya baik banget dan selama ini lawan main aku yang yang terbaik aku pernah syuting sama dia attitude nya juga baik well aku sayang sama lu ngapain juga sama Esta juga lu ngapain lu jr fai lu ngapain saya kenakan gua muakili Estan gitu oke ini saya sama aku juga sayang kok Bara Valentino ini ternyata ganteng-ganteng juga suka banget makan pecele what pecele apa itu besar ayo3 ayo2 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 ayo3 ayo2 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 Yang penting makan di hadapan dia, ngerti gak? Dikata nasi sama kol sama cabai juga sedap. Ya kan? Yang penting ada bau-bau goreng. Oke, jadi sekarang kita mau coba reka adegan ya. Eh, tapi gini, sebelum kita reka adegan, tapi katanya kamu selama syuting sama Esta, ini katanya selalu makan bareng. Selalu, iya. Dan makannya pecah lele terus? Sebenarnya enggak juga, cuman dekat lokasi kita itu, makan yang paling enak itu menurut kita pecah lele, pecah lele sulai namanya. Kita seringnya makan di situ. Paling sering makan di situ. Oke, jadi kalau lagi dia belum break, kamu juga belum makan, tunggu barengan gitu? Kalau ada Esta ya. Kalau ada Esta ya? Tapi bareng teman-teman lain juga. Tadi kan ada fotonya tuh. Tadi kan, kadang-kadang kan. Kadang-kadang, sini kan gak selalu barengan ya kan? Kulingnya maksa banget. Dia gemes tau, mam. Tadi yang foto berdua itu, itu terakhir kali kita makan pecah lele sulai. Kita ada acara perpisahan dari Sinatron. Bukan, maksa lele itu loh. Panjangannya semua suka lele. Oh, semua suka lele. Semua suka lele. Itu terakhir kita ada acara perpisahan, setelah itu pulang masing-masing ke rumah, karena sudah selesai kan. Jadi, karena lapar, aku sama Esta pergi makan di situ berdua. Jadi, difotoin sama onernya, biar ada kenangan buat usaha dia katanya. Oke, nah, kita mereka adegan. Ceritanya, Bara ngajak temannya Wendy untuk makan di langganannya. Di warung Bok Nunung. Bukannya makan, malah Bok Nunung digodain. Ayo, ayo, makan yuk. Ayo, makan, makan. Dibantu, dibantu. Siap ya. Yuk. Bro, jadi makan kita. Ayo dong, jadi dong lapar banget. Coba kita lihat yang lain dulu ya. Iya, iya. Kayaknya kurang ini. Kurang niat tanggangnya ya. Tapi yang lain sih, kayaknya kurang menarik. Yang paling menarik ini sih. Bisa sih? Makan di sini aja yuk. Yaudah, ayo sekarang. Silakan. Halo, ibu. Gosok dulu, baru keluar. Kekecilan nih. Silahka. Serem bro. Enggak, ini cantik. Aku gak serem loh. Ini enggak. Ini enggak. Ya. Ada stick gak? Gue gak tau. Pecah lele kok tanyanya, Shay. Di sini sticknya pake lele bro. Oh iya bener. Mau dong, satu-satu ya. Kamu lele, kamu aku. Wah, ternyata gancen banget. Kita gak salah milih tempatnya ini, seru juga. Seru juga dari mana, godain mulu. Orangnya asyik. Orangnya asyik. Yaudah mau satu-satu. Aku janda baru loh. Aku juga duda baru loh. Tadi dia ngomong gitu. Aku janda bau loh, katanya. Salah dengar berarti. Salah dengar berarti. Oke, lo mau apa? Pecah lele aja udah. Pecah lele aja. Lelenya dua apa satu? Satu aja. Oke, saya lelenya dua ya berarti. Eh, kamu lelenya dua? Iya. Aduh. Selama akhirnya orang tua barang pun datang. Oh, siapa? Barak, ngapain main di sini? Dari kecil gak pernah main di pangkalan bajaj ya? Eh, orang. Buartini saya. Buartini. Tante. Maaf, tante. Ini tadi. Tante apa? Tante. Ini siapa sih? Bokap lo. Gue kadang bilang orang tua bisa jadi bokapnya, wen. Ini satu tante, satu artini. Bokap gue, bokap lo. Karena jalannya begini soalnya. Tuh, kantus. Barak aja udah bisa menilai. Dia bisa menilai, ngerti gak? Karena gaya gue gemas, ngerti gak? Om, ngapain om ke sini om? Ngapain di Sydney? Makan peceh lele, diajak barak. Jangan. Kenapa? Saya bilang jangan. Karena kita belum ada duit. Gitu. Eh, masalah duit kalau urusan sama saya. Banyak dong. Kirain ternyata papa udah kenal sama dia. Nggak. Kamu tinggal kasih bilang. Nggak ngakuin ya? Nggak ngakuin ya? Iya, kenal. Kan dulu mereka. Dulu waktu sama-sama papa kerja di bar. Kerja di bar lagi. Tuhan. Gak jandia. Ngomong-ngomong, tadi katanya janda ya. Maaf. Iya. Papa saya dulu juga. Oh. Dulu papa janda. Silahkan duduk, duduk, duduk. Wipil ngebantuin amanya. Kamu ngebantuin emak nyanyi. Aku ada artikel. Coba kita lihat artikelnya. Bara Valentino aktor yang tergabung dalam Tobaboy Badminton Club. Apa Tobaboy? Tobaboy. Apa Tobaboy? Tobaboy, ya nama kalau Badminton aja sih. Oke. Siapa aja sih yang ada di dalam Tobaboy? Wah, banyak banget. Banyak sih, banyak banget. Artis-artis? Artis-artis, selebgram, orang-orang. Artis-artis siapa aja? Feral ada. Terus. Feral berada masa? Ada. Dia semua lernaga deh. Rizky Nazar. Terus pemain-pemain sinetron banyak banget sih. Rizky Nazar. Terus Ical Mohamad. Tri Rekno Prayut berarti ada. Kemarin ada juga. Ada juga. Adi Sky. Adi Sky. Aga Zali. Main juga. Oh, temen aku. Tanya aja. Tanya aja dia kena enggak. Enggak lah. Terus yang kemarin, Rizky Bilarada. Oke. Lesti. Istrinya. Ada juga. Banyak, banyak banget. Banyak ya? Oke. Nah, gimana? Mam, kita ikut klub itu yuk. Ayo. Mana kita kalau. Mainnya setiap hari Senin. Dari jam 9 sampai jam 12. 9 malam? Malam. Jadi. Waduh, gue ada angdutan. Tantung saya yang segitu. Yang ikut juga bisa 30 ribu. Eh, 30 ribu. 30 ribu. Banyak banget. 30 orang. Oh, jadi bukingnya satu lapangan. Satu lapangan. Iya, satu lapangan. Satu tempat itu bisa berapa tuh? Jam juta ya? Kita. Empat lapangan. Empat lapangan. Wah, gede banget. Ya, cukup dong aku berarti. Cukup. Cukup banget. Bulut-bulut juga cukup, Mam. Begitu. Gimana sih cara kamu. Membagi waktu. Antara syuting. Sama olahraga. Kalau sekarang kan. Sinetron sudah tamat. Jadi. Ada banyak waktu untuk olahraga. Tapi waktu masih syuting sinetron. Jadi. Kalau ada break 2 jam, 3 jam. Aku langsung olahraga. Jadi olahraga yang paling kamu sering adalah badminton. Paling sering gym. Karena kan paling gampang. Terus bisa di mana aja. Bisa sendiri juga ya. Kalau badminton kan. Kalau nggak di lapangannya. Susah. Kalau kena angin. Jadi susah mainnya. Terus di lapangan. Paling sering gym. Tapi bener nggak sih, Mam. Dari semua cabang olahraga. Mamis juga suka badminton di laut ya. Bener nggak? Di laut gimana? Ya, lebih lemah. Ada badminton di laut. Ya, makanya kan aja. Tinggal ngomong aja. Ya, nggak ada lah. Mami Nunung itu main badmintonnya nggak di laut, Ben. Kawah gunung. Ngetes ilmu. Sambil ngetes ilmu. Oke. Kita rekan jugaan ya. Wendy. Wendy ngajak Bara main badminton. Tapi Bara telat karena nungguin pacarnya Nunung yang baru dandan. Jadi kelamaan datangnya ya. Menarik. Menarik nih. Oke. Ya. Ya. Ceritanya gue nunggu di lapangan ya. Ya. Oh, belakang bangku. Datangnya bareng dong berarti kita? Ya, bareng dong. Belakang kayaknya pacaran. Kenapa? Kenapa? Dia ngaca-ngaget. Dia ngaca-ngaget. Dia kaki. Dia kaki ngeliat muka. Lagi-an si dandan. Lagi-an si kalau dandan itu kelamaan. Liatu. 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 Tuh. Ini aja, gini aja ya. Iya. Ini mau abis itu dia mau atrak sini. Siap. Mana si Bara kagak nunggu-nunggu nih? Action. Katanya mau main. Ya, berong cepetan udah telat nih aku. Udah kenapa sih kamu? Agak cepetan jalanan. Apa berat aku apa berat temen kamu sih? Iya, udah telat nih gak enak. Tadi, pedang aku kan. Iya, berat lo. Berat lo. Dari mana lo di jam sini, bro? Sorry banget. Aku rewel. Udah rewel. Dandannya lama banget tadi. Ya iyalah. Dia aja pake lipstick yang saya blok gimana. Ini kan kita atlet badminton. Iya, maaf. Aku lamanya kenapa? Kenapa? Ngaretin muka. Eh, cewek lu atlet ini pingpong. Ya. Itu kalau ngaca, kaca, dibawa kemana-mana tuh. Makannya telat. Oh iya? Payungnya mana gak dibawa? Ini dandannya belum selesai. Ini dandannya belum selesai. Sari mena banget. Hujan. Hujan sama sari men. Sari men. Udah sayang, jangan marah-marah mulu. Kamu kenal sama dia udah lama. Kamu mainnya jangan lama-lama. Ya. Udah sayang. Kalau enggak, gue udah tinggalin tadi. Udah sayang banget sama dia. Sayang banget. Nanti jadi ya, aku beliing cemilan tumpengan ya. Cemilan tuh kayak snek-snek aja. Bukan tumpeng. Tumpeng tuh jatuhnya makan siang. Ya maaf ya. Udah kamu main, aku tungguin ya. Udah kamu duduk situ ya. Udah. Kamu harus menang ya. Iya. Sampai kamu kalah, awas. Jangan kemana-mana kita kembali secara exam. Ini bisa seperti berani. Semoga kalian manis. Yeet. Oke baik. Dan sekarang ini kita masuk ke dalam segmen. Dan tebak gaya. Tenang, kita tebak gaya. Oke. Kita bagi milih kedua tim ya. Tim satu. Tim satu. Oke gak ada masalah. Biar Mami sama Barra. Ya dong. Ya, silahkan. Yang nebak ucil ya. Barra sebelah sini ya. Timnya Wendy ya. Iya kan gini kan? Iya, gue mau ucil. Ucil nebak. Satu-satu gue mau ucil. Satu-satu ya. Mana soalnya? Ada satu lagi dong. Kalau enggak gue gak bisa nutupin. Nah, bentar ya. Oke. Lu satu tim yang mau ucil ya? Iya. Iya. Siap ya. Ucil yang gaya, gue yang nebak. Kita pikirkan ya. Iya. Hah? Hormat ketiduran. Hahaha. Koalisi tidur. Betul. 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 Mami. Bungu. Apa itu? Apa itu? Pinter tuh. Pinter, Mak. Pinter. Pinter. Hahaha. 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 Ini panjang banget nih kayaknya. Hapus. Enggak. Mami gini tangannya. Pernah. Pohon. 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 Pohon tumbang berguli. Pohon. Tumbang. Betul. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Berguli. Berguli. Berduri. nah berikutnya pancing coba lagi-lagi 5, 4, dia praktekin lagi 3, 2, 1 yang beneran adalah spiderman makan apple ini spiderman gini kayaknya bukan begini mancing mancing iya kucing kucing makan es krim dong dengerin dong depannya kucing iya betul kucing kucing gelatin es krim salah salah iya bener iya salah iya salah ini kucing iya kucing betul makan makan apa itu makan kepedesan yang tadi bener iya kucing makan es krim dong ya oke oke be 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 apa be 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 wah gue ini gak ngomongnya be 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 silat terbang silat terbang ayam naik motor berikutnya diarin aja diajak bikin bingung tadi terbang mimpi mimpi terbang mimpi terbang sama kamu ini apa ini apa yang bisa terbang apa burung tidur terbang burung burung terbang tidur burung tidur terbang burungnya betul burung tidur terbang burung bener terus tidur mimpi bangun bangun burung bangun tidur burung bangun tidur nah ini terakhir ya ini terus gini gini terus kan tidur mulai menjel menjel mendirkan dan menjel menjel maju bebek coba realized seorang hasil Pocong, dikejar, ngesot, ngesot, mister ngesot, mister ngesot, pocong bertabang mister ngesot, cua,'... ayo monit, gue encibutkan masih ada waktinya terus yaaa, pocong, lari kejar ngesot, co dumb pacaran sama suster ngesot, Pemenang, yang benar adalah Pocong Dikejar Suster Ngesor. Dan kali ini pemenangnya adalah, silahkan berdua-berdua, eh, eh, eh. Silahkan berdua-berdua. Ranggul-ranggul dong, ranggul-ranggul. Pemenangnya adalah, siap menang-menang langsung. Pemenangnya adalah... Wendy! Wendy dan Uchi! Jangan berdua-dua-dua, kita berdua-dua-dua, kita berdua-dua manis. Oke, baik. Terima kasih ya, Bara. Terima kasih ya, Cil. Udah dateng ke Brownies. Dan tadi kan sebenarnya kita juga ada bintang tamu yang lain ya. Tapi memang kayaknya ada miss di schedule ya. Oke, selalu begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di Ketawa Itu Berkabat. Thank you, Bro. Bye-bye. Ketika tiba-tiba, ombak di laut pasang. Ketika tiba-tiba, ombak di laut pasang. Cinta kita berdua-dua-dua pasang. Ketika tiba-tiba, ombak di laut pasang. Cinta kita berdua-dua pasang. Selamat. Ketika tiba-tiba, ombak di laut suruh. Cinta kita berdua-dua pasang.